Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat selamat datang di channel Langsam undranyu baik kesempatan kali ini saya ingin mereview kawasan sekitaran Gavaria ini sobat ya dan sini tuh ada pasar yang dulunya rame dan sekarang itu sudah ditutup nggak tahu karena apa sobat dan kali ini saya akan mereview di sekitaran sini seperti apa suasananya simak terus video saya ini sampai selesai tapi sebelumnya jangan lupa like subscribe comment dan share dan kan tanda lonceng sebagai tanda notifikasi untuk video-video saya selanjutnya Selamat menyaksikan Halo sobat seperti inilah suasana kawasan Gavaria pada sore hari ini sobat ini banyak sekali para jamaah yang setelah sholat melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekitar sini ada pun ini adalah hotel yang dipergunakan oleh para jamaah umroh yang berasal dari usbik ini sepertinya jadi ini tadi saya setelah pulang kerja kemudian akan menuju ke tempat bank ya sebat ini yang dibawah sini ini adalah bank yang bisa dipergunakan untuk transfer maupun tarik tunai ya maupun deposit jadi semuanya dilakukan melalui mesin dan untuk tellernya bukan di kawasan sini ya sebat untuk tellernya itu di kawasan terdekat yaitu di area jarwal sana sebat dan ini kita lihat ya disini adab dari para pengendara itu sangat bagus sekali jadi para pengendara maupun para pengundi ini juga tidak kebut-kebutan ya sebat lebih mementingkan kepentingan para pejaran kaki yang akan menyeberang di area zebra cross ini sebat dan ini juga ada pedagang kuah ini tadi juga rame dibeli oleh para jamaah yang sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah di masjid sini ini sebat ya dan untuk bangunan fisik dari masjidnya itu seperti ini sebat nah ini juga salah satu masjid yang ada di sini dan biasanya masjid-masjid ini hanya buka ketika jam-jam sholat berjamaah saja ada pun untuk menuju ke area masjid jilharam yaitu menuju ke arah sana ya sebat ini kurang lebih dari sini berjarak sekitar satu setengah kilometer tapi sekarang ini warga kota Mekah sudah tidak perlu repot-repot untuk kemana-mana naik taksi sobat ya jadi ada fasilitas bis yang bisa dipergunakan oleh warga Mekah ini dalam melaksanakan aktivitasnya ini seperti ini ya sebat ini adalah bis gratis ya jadi setiap 500 meter ada halte yang akan di dipergunakan para penumpang untuk menunggu bis gratis ini ya ini kita tengok ini juga ada ini ada orang jual buah wakit kis kam kilu ah komisar real wakit kilu ada oh iya ya ini murah sekali sebat ada kois ya ini sangat murah sekali sobat ya ada satu kilo ini lima real oke anak wakit kisjip kita cukup ngambil lima real saja sobat entah Saudi Saudi miya-miya entah oke males ya syukran ya ini ada jeruk mandarin ini cukup murah sekali meskipun disini kawasan tandus tapi untuk harga-harga dari buah-buahan ini ada oh kam serial ada oke oke paten guys testing halal ada halal halo sobat ini saya lagi di arah putar balik mau ke Masjidil Haram ya tadi kita ngeliput di area sana dan saat ini saya berada di jalur putar balik menuju ke area Masjidil Haram ada pun pusat-pusat perbelanjaannya yaitu terletak di kawasan sini nih sobat ya jadi selain ini sebagai kawasan perhotelan yang dipergunakan untuk para jamaah ini juga dipergunakan untuk tempat-tempat berbelanja di sini di sini juga ada parmasi ya jadi ada apotek juga di sini sobat jika ada para jamaah yang mengalami gangguan kesehatan bisa membeli apotek di sini dan ini juga area trotoar ini juga dikasih taman-taman yang asri ini ya ini juga sangat sejuk sekali berada di sini apalagi ini menjelang musim dingin ini sobat menjelang musim dingin ini semua tanam-tanaman itu akan semakin subur ini saya sambil menunggu kawan saya tadi kemana ya aduh ini untuk arus selalu lintasnya yang menuju ke arah Masjidil Haram ini ya padat lancar ya sobat ini biasanya untuk area-area sini itu padatnya yaitu menjelang sholat lima waktu di area Masjidil Haram jadi warga Mekah ini sangat antusias sekali untuk melaksanakan sholat lima waktu di Masjidil Haram sobat dan ini juga masih terlihat beberapa pertokohan yang membuka pusat oleh-oleh ini sobat ya bulunya ini penuh ini sobat antara tahun 2013 waktu saya masih ke sini bisa di tempat ini sangat ramai sekali tapi sayang sekarang sudah ditutup untuk para jamaah umroh ini sobat selamat menikmati 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 amin amin sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh